Ya terima kasih Pak Tupak Kaposan, mohon jangan kemana-mana dulu Pak untuk kita bisa melakukan foto bersama dan untuk itu kami mengundang kepada seluruh pembicara dan juga speakers kita, kepada Pak Sigit Pramonong, Pak Eri dan juga para narasumber kami, Pak Rudi Antara, Bu Endang, Pak Andi Namsahid dan juga Ibu Natalia, serta Ibu Vita sebagai laku eksekutif director SCD untuk bisa berfoto bersama kami mohon untuk membuka kameranya masing-masing ya, Pak Eri ya, right, oke baiklah, kita akan mengabadikan momen yang indah ini dengan berfoto bersama ya, dengan abah-abah saya 3, 2, 1 sekali lagi right, ya 3, 2, 1 boleh dengan jempol Pak? ah, dengan kepas, sorry salam, ya, ya anti korupsi ya, baik 3, 2, 1 ditahan Pak? alright terima kasih kita boleh berikan virtual applause kepada para speaker kita untuk sesi pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irjen Kamindrageri Bapak Tupak Kaposan Simanjuntak mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian yang sudah memberikan kita insight banyak dan juga banyak sekali masukan-masukan Bapak dan Ibu perjalanan masih semakin seru di segmen berikutnya yang adalah multi stakeholder dialogue antara kaki, KPK dan juga pemerintah dan juga pelaku bisnis tentang keadaan fakta-fakta yang ada di lapangan apakah sudah dengan kenyataan dan andil kedua belak pihak pemerintah dan juga suasana menciptakan kondisi yang memang kurang terpuji dan menjalankan proses bisnisnya semua akan diulas secara menarik oleh moderator kita yang berkompeten di bidangnya kita akan nantikan setelah sesaat lagi Ya masih di acara kaki kolaborasi publik swasta untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik selama masa pandemi persembahan dari kaki, IAPG, IICD, Saipi dan juga CNBC Indonesia sebagai media partner bersama saya David Manalu Bapak dan Ibu praktik korupsi ternyata tidak padam di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda tanah air selama lebih dari setahun belakangan ini krisis kesehatan yang dampaknya ikut memukul bidang sosial ekonomi dan keuangan ini memberikan tantangan berat bagi seluruh negara termasuk Indonesia nyatanya kondisi pandemi ini tidak menghentikan praktik korupsi di lingkungan pejabat publik hal ini tentunya sangat memprihatinkan sebab di masa krisis ini pejabat publik seharusnya menjadi tumpuan masyarakat untuk bangkit dari keterburukan pandemi berikut kita akan menyimak sebuah multi stakeholder dialog yang akan membahas tema kita di atas akan ada fakta, data permasalahan dan juga usulan jalan keluar yang akan diberikan dan dialog ini akan difasilitasi oleh seorang moderator, beliau adalah salah satu tokoh penting dan ekspert dalam membahas topik ini berikut saya akan bacakan latar belakang beliau beliau merupakan ketua Dewan Pengurus Harian Perkumpulan Baca periode 2005-2018 sekaligus ahli dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi pendidikan formalnya dari Universitas Indonesia dalam bidang sastra China dan juga Master of Arts Universitas California Berkeley, Amerika Serikat 85 aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan swasta mendidikan pusat studi tata kelola pemerintah di Universitas Indonesia dari 2010-2015 kemudian di tahun 2011 beliau diangkat sebagai anggota tim independen reformasi birokrasi nasional dan tahun 2015 beliau tergabung dalam panitia seleksi untuk sekretariat ketua komisi kepegawaian serta anggota panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau KPK beliau juga anggota Dewan Transparency International dengan berkantor di sekretariat di Berlin di Jerman dan juga 2013 pernah menjabat sebagai ketua Dewan di Executive Board of Transparency International Indonesia langsung kita sapa Ibu Natalia Subagyo Ya sudah bergabung bersama kita Ibu Natalia Subagyo Selamat pagi Ibu Natalia Terima kasih David dan terima kasih atas introduction yang begitu berlebihan Semoga dalam keadaan baik ya Bu Selamat pagi Bapak Irjen Kementerian Dalam Negeri Pak Dumpak Hapusan Semanjuntak juga kepada para narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini Barusan kita semua mendengar dari Bapak Irjen ekspektasi kita atas Pemda Jadi ekspektasi kita itu adalah agar Pemda selalu inovatif mendorong inovasi tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu yang ada supaya kepemerintahan daerah dalam kerjasamanya dengan sektor swasta atau stakeholder lain tetap menjaga tata kelola yang baik prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas terutama di masa pandemi ini dimana seringkali kita berhadapan dengan situasi yang mendesak yang menuntut kita mengambil keputusan yang cepat dan dalam situasi yang seperti ini tentu moral hazard-nya juga tinggi Nah sekarang kita akan mendengar dari sudut pandang akademisi atau NGO kaki sudut pandang swasta dan dari sudut pandang publik pemerintah-pemerintah yaitu dalam hal ini diwakili oleh KPK Jadi without further ado saya ingin memperkenalkan pembicara pertama kita Bapak Rudiantara Bapak Rudiantara sebetulnya tidak perlu introduction yang panjang lebar beliau adalah Menteri Komunikasi dan Informatika pada kabinet tahun 2014-2019 dan mempunyai karir yang sangat gemilang baik di sektor swasta murni maupun di BUMN Sekarang beliau menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Indonesia juga komisaris independen PT Fale dan baru-baru ini menjadi komisaris utama suatu perusahaan fintech yaitu PT Amarta Mikrofintech So Bapak Rudiantara saya persimak mic dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ada waktu kurang lebih 15 menit Pak Terima kasih Mbak Natalia Now you speak on me too high Yang saya hormati rekan-rekan semua ada Mas Sigit disini ada Mbak Endang, Mbak Vita juga peserta semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rekan-rekan semua Topik mungkin yang akan saya bawakan adalah dari pandang korporasi dan dikaitkan dengan digital karena tor yang saya peroleh itu lebih banyak kepada digital bisa minta tolong share screen saya sudah minta bantuan panitia untuk menyampaikan share screen saya akan coba bawakan maksimal 5 menit karena kita sudah terlambat hampir 15 menit juga anyway Slide berikutnya Nah kita ini sudah tahu semua secara umum ya bahwa di Indonesia ini ada 210 juta lebih orang 212 juta tepatnya yang mempunyai akses internet ada 230 juta orang yang pengguna seluler kalau beredar di publik itu pelanggan seluler 300 juta lebih lebih banyak daripada orangnya ini karena yang saya hitung 230 juta lebih ini adalah eksklusif user jadi seperti di sini mungkin Mbak Endang punya 2 ponsel atau 2 sim card dianggapnya 1 sim card juga yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana melakukan akselerasi digital karena Indonesia ini negara yang boleh dikatakan terlambat rasio ICT spending Indonesia terhadap GDP lebih rendah daripada Malaysia daripada Thailand itu sudah puluhan tahun sehingga sejak periode pertama Bapak Jokowi itu bagaimana pemikirannya mempercepat akselerasi digital khususnya infrastruktur antara lain program yang disiapkan adalah palaparing jadi saat ini tidak ada lagi kabupaten atau kota Mada yang tidak punya konektivitas broadband itu seperti broadband itu bahasa awamnya adalah seperti jalan tol kita Jakarta, Bandung ada jalan tol pintu-pintunya itu ada Bekasi, ada Cikampek jalan tolnya sampai Bekasi sudah ada tetapi di dalam kota Bekasi jalan maupun gang kecilnya masih harus banyak dibangun jadi sudah 514 kabupaten dan kota sudah terhubung dengan broadband bahkan dilakukan tambahan untuk extension palaparing istilahnya oleh pemerintah saat ini dari sisi literasi maaf dari sisi infrastruktur masih satelit yang akan menghubungkan semua sekolah semua puskesmas semua kantor desa di Indonesia semua kantor kecamatan semua kantor polsek semua kantor koramil itu direncanakan akhir tahun 2023 2023 itu satelit yang paling besar di Asia yang akan kita miliki untuk memastikan kembali masalah akses akses tadi Pak Tumpak mengatakan mengenai bagaimana dari desa itu bagian daripada aplikasi pemerintah yang disiapkan SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik karena pemerintah itu kan inginnya semua anggaran dan kontrol dari anggaran sampai level desa itu bisa diimplementasikan hanya isunya adalah dari sisi tadi literasi ataupun dari sisi talent dari sisi infrastruktur yang lain pemerintah sedang membangun data center sendiri sekarang kementerian lembaga mempunyai data center sendiri tidak terintegrasi ataupun menyewa sehingga nanti akan diintegrasikan semuanya sehingga jatuhnya lebih murah dan tidak ada lagi konsep yang namanya kementerian lembaga mempunyai server sendiri kecuali untuk yang tertentu seperti intelijen keamanan pertahanan itu case-nya lain tapi yang pelayanan pelayanan publik dari pemerintah itu akan diintegrasikan isunya adalah sekali lagi literasi dan talent dari literasi kita tahu mungkin rekan-rekan semua suka ataupun pernah ke kantor desa atau apa yang ada internet apa yang dilakukan oleh pegawai desa di sana oleh staff desa di sana mungkin mereka akses internet tapi yang ditonton YouTube, Dangdutan ataupun Sinetron dan lain sebagainya itu fakta karena apa? karena tingkat literasi kita masih rendah dan dari sisi aplikasi kalau di sisi aplikasi sudah luar biasa banyak seperti terakhir yang di masa pandemi ini peduli lindungi peduli lindungi itu membantu banyak kita semua menangani masalah COVID dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain sebetulnya yang dikambangkan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dari sisi teknologi sendiri ICT itu kita kenal Big Data Analytic Artificial Intelligence blockchain saya akan perdalam nanti blockchain karena menarik blockchain ini ada cloud computing internet of things dan lain sebagainya nah kalau kita peduli lindungi itu kita sudah menggunakan antaranya sebetulnya teknologi ini tapi karena setiap data setiap kita masuk restoran setiap masuk gedung kita juga harus scan peduli lindungi akibatnya datanya makin lama makin banyak tapi itu bagus itu data yang bagus yang bisa dianalisis oleh pemerintah terutama yang menangani COVID bagaimana perilaku masyarakat Indonesia jadi harusnya kita juga disiplin jangan ah kita males masuk ke gedung kita tidak scan peduli lindungi karena manfaatnya sebetulnya untuk kita dan itu bagian daripada Big Data Analytic dari oleh pemerintah dan kalau kita lihat ponsel satu sama lain berdekatan bahwa eh ini yang di lingkungan kita ini lingkungan kuning atau merah dan lain sebagainya itu bisa menggunakan teknologi yang ada di sini bluetooth isunya adalah bagaimana dengan data kita jadi pemerintah sekarang dengan DPR sedang membahas namanya Personal Data Protection Law atau perlindungan data pribadi jangan sampai juga nanti data kita di abuse slide berikutnya kalau kita lihat proses transaksi itu antara saya tulis di sini government to government kita tidak akan bahas ini sebetulnya SPB antara pemerintah daerah pemerintah kecamatan pemerintah kabupaten kota provinsi dan lain sebagainya dengan pemerintah pusat yang lebih penting itu government to corporate and government to people ada juga corporate corporate to corporate dan corporate to people nah kita saya tidak akan membahas yang saya akan membahas dua ini yang di bold government corporate dan government to people bagaimana kaitannya governance meningkatkan governance di masa pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi sebanyak-banyaknya nah kalau kita lihat terutama government to corporate ini biasanya pemerintah kalau tender dimulai dari proses planning itu dari asesmen kebutuhan kemudian juga mengiklankan kemudian juga menyiapkan bidding dokumen procurement plan sampai drafting dari kontrak kemudian proses bidding nya sendiri short listingnya prakualifikasi pre bid conference unwishing kalau di Indonesia sampai kepada tenderingnya nanti saya akan berikan contoh bagaimana pengalaman kami di Kominfo menggunakan teknologi ini untuk tender tendernya bukan tender pengadaan tapi tender frekuensi tender limited natural resources ini yang kadang-kadang sempat juga di diberi apa ya memberi ombudsman memberi masukan bahwa tender frekuensi itu harus transparan semuanya harus sebetulnya kalau mungkin kalau ini masuk tender pengadaan iya lebih transparan karena apa karena pemerintah keluar uang tapi kalau tender frekuensi itu pemerintah mendapat uang triliunan dari situ tapi anyway governance yang kita kita terapkan nah di saat melakukan tender frekuensi kita mempunyai minimum angka yang harus di bid oleh para operator telekomunikasi operator seluler nanti setelah itu mereka melakukan kami melakukan auksion jadi BRID 1 operator A menawar katakanlah 100 kita buka kita buka semuanya sebetulnya transparan yang kompetitornya pun bisa melihat siapa menawarkan apa kemudian mereka boleh menawarkan lebih tinggi ini ini memang mesin to mesin jadi tidak ada intervensi manusia sama sekali kuncinya dalam konteks procurement menurut kami adalah pada saat planning planning yang kuat dan nanti implementasi memanfaatkan teknologi akan menghasilkan proses tender yang baik dengan governance yang baik tapi kalau planningnya memang tadi yang saya sampaikan bahwa assessmentnya kemudian mengumumkannya kemudian penyiapan bidding dokumennya bahkan draft daripada kontrak itu harus diberikan dahulu kepada calon peserta tender dan semua menggunakan elektronik jadi tidak ada intervensi manusia dalam hal ini kuncinya sekali lagi penyiapan dari planningnya yang baik nah teknologinya kita bisa menggunakan bermacam-macam itu pengalaman di government to corporate kalau government to people ya model penduli lindungi adalah salah satunya yang membuat sebetulnya proses kita melindungi masyarakat terhadap isu pandemi menjadi lebih baik yang dari government to people saya juga dengan beberapa teman sekarang sedang membicarakan berbicara dengan kementerian sosial bagaimana mendistribusikan bahan sos melalui platform itu terbukti saat ini kartu pekerja itu menggunakan platform bekerjasama dengan sistem pembayaran apakah itu gopay apakah itu ovo dan lain sebagainya manfaatnya adalah pemerintah tidak perlu reinvent the wheel tidak perlu membuat sistem karena konsep yang namanya teknologi itu itu harus terbuka karena kalau kita kalau di kami di teknologi biasanya mudah-mudah membuat suatu transparansi yaitu dengan meminta API-nya dibuka application programming interface selama itu terbuka semuanya menjadi terbuka bahan sos juga demikian kita sedang siapkan permasalahannya sekali lagi adalah database database kita yang memang harus diperbaiki kalau mau pakai teknologi ataupun pakai offline pun kalau database-nya tidak akurat hasilnya pasti tidak akan akurat kemudian dalam konteks COVID-PEN itu ada alokasi dana juga untuk UMKM saya tanya kepada teman-teman di sini mungkin berapa UMKM Indonesia pasti semuanya mengatakan angka di atas 60 juta 62 juta tapi kalau ditanya ada di mana mereka siapa mereka jadi by name by address di Indonesia ini kita belum punya yang terintegrasi catatan kami itu ada mungkin kurang lebih 10 kementerian lembaga yang mengelola dana untuk mendukung atau affirmative policy kepada UMKM tapi karena kepentingan kementerian lembaganya masing-masing mereka mempunyai struktur database berbeda-beda contohnya misalkan yang UMI ultramikro dari kementerian keuangan mereka mempunyai jutaan UMKM pengusaha mikro bukan pengusaha kecil pengusaha mikro karena mereka diberikan kredit di pasar hanya 5 juta dan lain sebagainya concernnya adalah bagaimana uang kembali tidak memiliki concern digunakan database-nya untuk kepentingan sektor lain nah ini yang sedang dibicarakan juga bagaimana mengintegrasikan data-data yang ada yang paling rapih itu BRI mereka punya program kur tapi jumlahnya sedikit tidak sampai dengan jutaan nah platform juga sekarang sudah mempunyai seperti platform e-commerce Bukalapak karena mereka mendukung UMKM juga Tokopedia semua platform e-commerce rata-rata punya program berkaitan UMKM nah datanya itu lebih akurat lagi karena per transaksinya mereka miliki jadi betapa pentingnya sebetulnya database ini untuk sekali-kali kepentingan nanti suatu proses transaksi atau relationship antara government dengan people nah ini yang jauh-jauh harus kita kita siapkan nah berikutnya nah ini slide berikutnya minta tolong nah ini the problem corruption ini public procurement kita tahu semua korupsi di public procurement pada umumnya kenapa centralized control and info access dipegang oleh beberapa sedikit orang tidak tidak terbuka kemudian juga orangnya kadang-kadang itu-itu juga ya apa FNF kalau kita ya friends and family kurang lebih kayak gitu akuntabilitas juga sangat rendah dan yang lebih repot lagi sebetulnya adalah record keepingnya tidak tidak memadai nah ini yang salah satu teknologi yang bisa mengadres ini semua adalah blockchain blockchain itu satu teknologi yang istilahnya open ledger open ledger terbuka terbuka kepada siapapun para peserta sekarang sebenarnya sudah diimplementasikan di pajak kalau kita korporasi membayar pajak kan ada PPH karyawan PPH karyawan kan setiap bulan harus disetorkan ke bank jadi lapornya ke kantor pajak nah banyak yang terjadi bukan banyak sering terjadi itu sudah dibayar ke bank kopinya juga sudah disampaikan kantor pajak tapi mungkin ke klingsut dimana suatu saat bulan depan itu dianggap belum dibayar jadi kena denda kena penalti korporasinya nah dengan konsepnya dengan penerapan teknologi blockchain itu semua informasinya dikirim ke kantor pajak dikirim ke bank dikirim ke bank Indonesia dikirim ke otoritas fiskal ke mana-mana semua sehingga tidak ada lagi istilahnya bahwa datanya ketelingsut dokumennya ketelingsut nah ini ini is the beauty dari blockchain open ledger open ledger itu terbuka transparan semuanya tidak ada lagi istilahnya yang kalau di kita mungkin bahasa sederhananya kalau kita ngirim email kemana ngirim email ditujukan kepada A tapi CC-nya kepada BCDEF tapi kan itu satu-satu tapi kalau blockchain itu teknologi yang otomatis tapi semua transparan dikirim kepada semuanya ini sudah berjalan di Indonesia untuk pembayaran pajak ini saya sampaikan beberapa contoh di dunia juga blockchain untuk memerangi korupsi slide berikutnya ini slide terakhir saya ambil dari World Economic Forum bagaimana pemerintah Brazil menggunakan blockchain untuk untuk memitigasi mengurangi korupsi dan negara-negara Amerika Latin juga menggunakan blockchain untuk trik government activities jadi kalau kita misalkan apply sesuatu kepada pemerintah yang memberi izin kita tahu surat kita itu aplikasi kita sudah sampai di mana dan lain sebagainya memang di kita mungkin yang memberi izin agak sulit karena biasanya justru mainnya di sana Sweden dan Georgia juga pakai blockchain untuk tanah ini mungkin kita BPN ATR kementerian ATR itu bisa menggunakan blockchain India juga demikian India juga menggunakan blockchain untuk agraria di negaranya semuanya sekali lagi untuk menerapkan suatu kebijakan yang lebih transparan good government governance teman-teman semua mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat dan nanti bertemu lagi dalam sesi Q&A assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rudy saya tahu Pak Rudy bicara soal teknologi sangat passionate dan tanpa terasa sudah 15 menit bukan 5 menit tetapi memang di bawah Pak Rudy kita negeri kita telah berhasil membangun digital infrastructure sekarang kita tinggal melihat bagaimana pengembangan selanjutnya dan Pak Rudy sekarang sudah bicara mengenai blockchain padahal kita semua masih tertinggal masih belum paham yang ada saja masih belum paham tetapi kita harus mengantisipasi masa depan digital technology memang sangat membantu dalam hubungan government to corporations sekarang saya ingin mengalihkan pembicaraan kenara sumber yang selanjutnya yaitu kepada Bapak Andi Ilham Said yang merupakan bukan saja seorang akademisi karena beliau pernah menjabat sebagai dekan di sekolah pasca sarjana manajemen BPM juga sebagai manajemen direktur di perusahaan-perusahaan anak perusahaan di bawah yayasan BPM dan sekarang beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina IICD dan Ketua Task Force Koalisi Anti Korupsi Indonesia atau KAKI mari kita dengar perspektif swasta apa yang harus diperhatikan swasta dalam interaksinya dengan sektor publik Pak Andi mau gak saya serahkan layar dan mic kepada Bapak terima kasih korupsi swap dan korupsi di Indonesia saya akan lebih banyak menjelaskan tentang 75 checklist KAKI Komisi Anti Korupsi Koalisi Anti Korupsi Indonesia dan kita sudah mendengarkan tadi perspektif dari pemerintah Kementerian dan Negeri yang sangat baik memberikan insentif jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana menghukum yang korup tapi memberikan insentif bagi yang berintegritas nah di konteks ini juga kita support kami dari Koalisi Anti Korupsi Indonesia bergerak di ranah itu sebenarnya lebih ranah positifnya jadi memberikan penghargaan insentif dan kemudahan maupun segala macam bentuk hal-hal yang positif bagi perusahaan-perusahaan yang berintegritas kemudian tadi Pak Rudiantara juga sangat baik sekali menjelaskan pentingnya peran teknologi informasi di dalam pencegahan terjadinya kasus-kasus swap dan korupsi di sektor publik dan itu saya kira sangat support nah Ibu Natalia dan teman-teman Bapak dan Ibu sekalian kami dari Koalisi Anti Korupsi Indonesia itu mencoba untuk membantu terutama sekarang kita masih fokus dulu di perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN jadi lebih ke sektor perusahaan mungkin satu ketika kita akan melalui kerjasama dengan Pak Sigit tadi untuk punya juga nanti semacam gerakan anti-koalisi anti-korupsi juga untuk di sektor publik nah sekarang ini kita fokus di perusahaan dengan membuat suatu sistem atau assessment yang diberikan tools assessment kepada perusahaan-perusahaan supaya punya sistem prosedur di tempatnya yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya suap dan korupsi nah ini tentu saja sejalan dengan apa yang disampaikan apa yang terdetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung 2013-2016 yang menyatakan bahwa perusahaan bisa dipidana bukan hanya orang yang bisa dipidana tapi perusahaan pun bisa dipidana kalau ternyata di dalam perusahaan itu tidak ada sistem untuk mencegah suap dan korupsi nah dengan adanya sistem bantuan sistem yang yang diberikan nanti yang diusulkan atau dibantu nanti dari KAKI maka diharapkan perusahaan punya punya dasar untuk tidak dipidanakan gitu ya karena sudah punya sistem sesuai apa yang disampaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 dan kalau kita lihat surat kedaran KPK yang terakhir ya nomor 19 2021 ini untuk penjelan gratifikasi dan suap di sektor industri jasa perbankan nah mungkin nanti Pak Pahala akan menjelaskan itu nah Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya sistem dan mekanisme tadi maka kita akan membantu perusahaan untuk mengakses pertama mengakses sistem di perusahaannya sudah seperti apa gitu ya sehingga kita bisa mengetahui gap-nya di mana nah kalau kita sudah tahu gap-nya berarti ada PR-PR yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan daya tahan perusahaan terhadap menghadapi suap dan korupsi nah dari situ kemudian kalau sudah sudah lengkap semua maka kita harapkan nanti perusahaan itu bisa mendeklarasikan kepada publik bahwa kita ini adalah perusahaan berintegritas ini penting untuk menyatakan dan untuk membuat kita itu terasa punya teman gitu ya jadi kita harus berani menyatakan kepada publik bahwa kami perusahaan berintegritas yang anti-suap dan anti-korupsi nah terus apa positifnya dengan deklarasi itu nah kita harapkan bahwa dengan mendeklarasikan itu pertama mungkin pihak-pihak yang tanda petik mau menggoda gitu ya mungkin akan dentar duluan gitu perusahaan sudah mendeklarasikan gitu ya tentu tidak mudah untuk apa namanya untuk digoda gitu kan itu yang pertama yang kedua apalagi kita harapkan bahwa dengan begitu maka ada apresiasi juga ketika mengikuti tender dan sebagainya dengan ada sertifikat pernyataan tadi yang disertifikasi oleh KAKI dan mungkin juga oleh SAIP International bahwa perusahaan ini memang punya integritas gitu yang ketiga apalagi apresiasi di dalam ketika melakukan IPO misalnya kita harapkan harga sahamnya lebih tinggi gitu ya karena ini perusahaan yang memang punya integritas kemudian kalau pinjam di perbankan kita harapkan juga dia mendapatkan bunga yang lebih rendah gitu kita harapkan bahwa apresiasi-apresiasi seperti itu nanti akan mendorong perusahaan untuk menjadi teman bagian dari semua perusahaan-perusahaan yang berintegritas yang tidak mau menyuap dan tidak mau disuap sehingga tidak terhindar dari budaya korupsi nah jadi itu kenapa kita tadi membangun kebersamaan tadi ya dan alhamdulillah didukung oleh asosiasi-asosiasi perusahaan terkemukaan di Indonesia termasuk KADIN dan teman-teman yang lain nah kita sudah paham bahwa korupsi itu memang ya merugikanlah perusahaan gitu ya secara langsung maupun tidak langsung jadi bisa tidak tercapai tujuannya kemudian kehilangan kesempatan untuk melakukan bisnis nah juga bisa merugikan karyawan gitu ya karena dengan dengan korupsi maka pendapatan berkurang apa namanya bisa juga dividen jadi berkurang gitu ya nah bagi customer juga begitu kan ya jadi karena uangnya dipakai untuk korupsi maka harga bagi customer menjadi lebih tinggi jadi sebenarnya ada banyak hal-hal yang tidak efisien yang kita sudah pahami dengan terjadinya suap dan korupsi gitu ya nah dan ternyata sekarang makin banyak sebenarnya makin banyak aturan makin banyak negara yang mendukung jadi seharusnya teman kita itu makin banyak gitu ya makanya kita perlu punya suatu gerakan bersama yang kita dikelahirkan bersama supaya kita tidak semua apa namanya ya tidak diketahui bahwa kita semua support itu ya nah dengan tanpa korupsi mustinya bisnis lebih baik karena apa penggunaan dana akan lebih fokus pada pembiayaan bisnis murni jadi betul-betul dipakai untuk lebih efisien menghasilkan produk yang lebih murah lebih efektif dan tentu customer akan lebih nyaman gitu ya jadi lebih banyak inovasi karyawan juga senang gitu ya berintegritas kemudian memberikan mereknya juga jadi merek yang orang salut gitu ya bahwa ini perusahaan yang bersih kemudian mitra-mitra bisnisnya juga akan lebih-lebih senang lebih percaya bahwa ini perusahaan yang berintegritas nah oleh karena itu maka bagaimana standar yang tanpa korupsi itu maka harus ada sistem ini yang kita katakan tadi kita akan bantu sistem ini sistem itu seperti apa yang yang anti korupsi tadi harus ada standar yang tertulis yang kita pahami bersama yang kita ikuti bersama yang juga dipahami tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga dengan partner-partner perusahaan harus dikonsolidasikan supaya apa semua sistem itu tidak tumpan tinggi satu dengan lain jadi seluruh organisasi ini diatur dengan satu sistem yang terintegrasi mungkin menggunakan IT tadi seperti dikatakan Pak Rudiantara kemudian ada transparansi jadi ada diantara semua pihak itu ada keterbukaan tidak ada yang diumpetin gitu ya nah penerapannya juga termasuk dengan pihak ketiga ada check and balances akurat harus akurat ya harus dikomunikasikan program ini harus dilatihkan bahkan jadi dilatihkan bagian pengadaan diberi pelatihan bagaimana sih cara pengadaan yang bisa terhindar dari suap dan korupsi gitu ya dan ada penalti juga kalau ada yang dilanggar maka ada hukuman tapi ada juga penghargaan nah ini balansnya disitu kan diberikan penalti tapi diberikan penghargaan dan ini juga ditinjau secara berkala dan direvisi ada lima bentuk bentuk-bentuk transaksi ya yang berpotensi suap dan korupsi kita identifikasi pertama kontribusi politik nah ini juga ada ini ya jadi perusahaan harus siap-siap juga terhadap hal ini gitu ya jadi harus ada sistem supaya perusahaan bisa aman dalam hal ini kemudian kontribusi yang sifatnya amal gitu ya ini juga bisa berpotensi suap padahal dibungkus dengan amal gitu ya nah ini juga harus waspada kita apalagi dalam bentuk sponsor perusahaan ini juga berpotensi jadi teman-teman harus punya sistem untuk jangan sampai seolah-olah tidak suap tapi sebenarnya disitu ada mekanisme suap gitu ya atau mekanisme korupsi apalagi dalam bentuk hadiah hospitality pengeluaran-pengeluaran gitu ya nah ini harus ada sistemnya untuk menjaga jangan sampai perusahaan terjurumus gitu ya seolah-olah ini nggak ada apa-apa gitu padahal ada apa-apa gitu ya apalagi yang sifatnya ada konflik kepentingan nah ini lima hal inilah yang kita menjadi apa namanya ya sasaran kita untuk mengamankan menjaga perusahaan dari kemungkinan terjadi praktek-praktek suap dan kok nah bagaimana perusahaan yang ikut di dalam gerakan kaki kita harapkan maka yang pertama dulu declaration of intent jadi merasa mendeklarasikan berminat bermaksud gitu ya bergabung dengan kaki kemudian setelah 18 bulan kita akan berikan 75 checklist yang saya akan sampaikan secara cepat diisi dan untuk mengevaluasi secara mandir supaya tahu kita itu gapnya ada di mana setelah melengkapi checklist itu kemudian disampaikan kepada kaki dengan memberikan bukti-bukti dan jawaban tentang misalnya kebijakan apa persuruhnya seperti apa gitu ya kemudian compliance officer melaporkan kebijakan ini juga ke dewan dewan direksi dan dewan komisaris jadi dewan direksi dan dewan komisaris tahu gitu ya bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan berintegritas karena sudah punya sistem ini-ini seperti ini sehingga walaupun ada yang sifatnya suap nanti atau korupsi bisa mereka menggunakan sistem itu nah semua dokumen diikan ke kaki maka kita akan melakukan evaluasi secara mandiri selama 3 tahun dan itu kalau menulis maka kita nyatakan bahwa perusahaan ini certified menurut 75 checklist yang dikembangkan oleh Koalisi Antikorupsi Indonesia nah itu kira-kira teman-teman dan kita harapkan bahwa kalau mari kita bergabung semua ya dalam gerakan antikorupsi dan menjadi bagian dari Koalisi Antikorupsi Indonesia kita-kita kita bersama bahwa akan ada masa di mana gerakan antikorupsi menjadi mayoritas di Indonesia jadi kita ingin yang berintegritas itu lebih banyak nah Bapak dan Ibu sekalian berapa menit lagi Ibu saya waktunya 4 menit baik 4 menit saya akan gunakan untuk share secara cepat saja mengenai checklist ya checklist yang ada di jadi ini ada 75 checklist yang kita bangun mudah-mudahan 4 menit saya bisa sampaikan nanti setelah pelatihan ini bisa dibagikan jadi 75 checklist ini membantu perusahaan-perusahaan anggota kaki untuk melakukan assessment jadi tujuannya ini mengidentifikasi apa daerah-daerah mana yang ada sudah bagus dan mana yang masih perlu kita perbaiki kemudian ini menggunakan The Business Principle for Countering Barberi BPCB yang di inisiasi oleh Transparansi Internasional jadi tempatnya Ibu Natalia ini kemudian kita olah dan kita kembangkan bersama-sama dengan asosiasi di Indonesia nah intinya sebenarnya mempertanyakan metodologinya apakah ada kebijakan jadi ada tertulis jelas gitu ya apakah ada prosedur yang mendukung kebijakan itu yang ketiga apakah sudah diimplementasikan secara aktif di sosial dan yang keempat apakah sudah ada pelaporan publik yang menyatakan tentang kegiatan itu sudah dijalankan jadi empat kalau empat tempatnya sudah dijalankan terhadap semua checklist ini berarti kita sudah menjalankan prinsip-prinsip anti-swap dan anti-korupsi di perusahaan kita jadi sederhana empat itu saja jadi makanya kita akan mengisi ada 75 checklist yang kita isi misalnya checklist pertama tentang apakah perusahaan memiliki kebijakan resmi yang menyatakan tidak adanya toleransi terhadap penyuapan nah ini macam-macam nih ada ya ada tidak atau tidak penting gitu mungkin atau tidak jelas gitu ya atau sedang dalam proses nah referensi buktinya apa jadi ada 70 pertanyaan apakah kebijakan tanpa toleransi terhadap penyuapan telah disetujui secara resmi oleh Dewan Dewan Pemisaris dan Dewan Direksi kalau kata Dewan berarti dua itu nah ini juga dijelaskan apa bukti referensinya begitu seterusnya ya ada 75 pertanyaan yang diharapkan kalau itu diisi dengan baik maka kita bisa tahu masalahnya masih di mana apa yang kurang apa yang masih bisa kita perbaiki nah tentu diisinya dengan jujur sehingga nanti kalau perlu bantuan asistensi dari kaki maka kita akan turunkan asesor-asesor atau teman-teman yang bisa mendampingi perusahaan-perusahaan untuk bisa menjalankan 75 checklist ini sehingga kalau ini sudah terpenuhi dengan baik maka kita bisa mengatakan bahwa perusahaan ini sudah menjalankan praktek-praktek anti-swap dan anti-korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di koalisi anti-korupsi Indonesia saya kira itu aja Ibu Natalia terima kasih banyak nanti kita bertemu di forum diskusi ya terima kasih Pak Andi bagi para peserta yang berasal dari perusahaan korporasi checklist ini sangat membantu apabila ada keinginan untuk membangun suatu sistem anti-swap anti-bribery di dalam perusahaan jadi ada baik yang nanti untuk dipelajari checklist ini dan kalau bisa ikut dalam koalisi ini karena ini adalah memang the way of the future berikutnya adalah pembicara Ibu Endang Hoya Randa beliau adalah Komisaris PT Prodia Widya Husada TBK akan memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan beliau dan perusahaan-perusahaan serupa selama masa pandemi ini terutama dalam permasalahan pengadaan alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran saya persilahkan Ibu Endang 15 menit juga terima kasih Ibu Natalia selamat pagi Pak Tumpak Siman Juntak Pak Sigit Pak Eri Pak Pahala Pak Rudiantara Pak Andi Ilham dan Bu Vita senang sekali pagi ini bisa berkontribusi di dalam webinar ini bolehkah slide mulai ditayangkan nah dalam 15 menit ke depan saya akan berusaha untuk sedikit memaparkan tentang isu permasalahan alat kesehatan selama masa pandemi next COVID memang telah menjadi global game changer yang mengubah praktik kesehatan secara dramatis mendeselerasi pertumbuhan di seluruh dunia menyebabkan penurunan drastis dari mobilisasi manusia yang sebagian adalah hal baik karena akibatnya adalah bahwa polusi ternyata menurun terjadi juga penurun equality gap antara the have dan the have not itu makin tajam orang-orang yang tadinya ada pada level sosioekonomi rendah sekarang makin terpuruk kemudian juga terjadi infodemic kelimpahan informasi dalam waktu yang sangat singkat yang membingungkan orang yang membuat orang tidak tahu lagi harus percaya yang mana tentunya terjadi kemudian akselerasi sinofobia anti-ras bahkan tetangga kita pun menjadi musuh kita ketika kita curiga bahwa mereka ada potensi menulari kita dengan covid-19 nah untungnya yang baik adalah terjadi pertumbuhan teknologi digital yang sekarang ini bisa kita nikmati dan yang pasti terjadi adalah peningkatan moral hazard next nah perilaku publik terhadap pandemi itu macam-macam ada panik respons menjadi tidak terarah irasional dan tidak menggunakan logika cemas dan khawatir berlebihan menimbulkan persoalan kesehatan lain seperti depresi psikosomatis bingung karena tidak ada kepastian tidak tahu kapan pandemi akan berakhir bahkan dikatakan wah kita tidak akan pernah bebas dari pandemi ini dan kebingungan juga karena peraturan jadi berubah terus akibat situasi yang memang berubah terus ini menyebabkan orang memasuki era rabun jauh sementara dan ini menimbulkan intended consequences next pandemi ini menjadi dunia yang penuh risiko menjadikan dunia penuh risiko dan menimbulkan unintended consequences akibat dari ketidaktauan yang berakibat analisis tidak lengkap sehingga hal buruk yang mungkin terjadi tidak terantisipasi contohnya memilih klinik untuk tes antigen yang murah akibatnya berangkali tes yang dipilih malah tidak menghasilkan hasil yang sesungguhnya atau mengkonsumsi obat antiviral tanpa ada diagnosis terlebih dulu akibatnya justru mematikan mikroba-mikroba yang harusnya hidup di dalam diri kita kemudian kesalahan menganalisis masalah atau mengikuti kebiasaan yang berhasil di masa lalu yang mungkin tidak berlaku untuk situasi pandemi ini contohnya pandangan pada awal pandemi bahwa oh COVID-19 akan hilang nanti ketika musim panas datang hanya salah satu contoh saja kemudian kepentingan praktis jangka pendek mengalahkan kepentingan strategis jangka panjang contohnya adalah memutuskan untuk tidak mencari bantuan medis bagi penyakit kronis padahal memerlukan penanganan rutin dalam masa pandemi ini sudah banyak sekali kita lihat kasus-kasus dimana orang justru meninggal dunia bukan akibat COVID-19 tetapi akibat penyakit-penyakit yang sudah ada yang sudah diderita tapi tidak berani dikonsultasikan sejak ada pandemi ini kemudian ada nilai-nilai dasar yang sangat meresap di satu aspek kehidupan sehingga meniadakan pertimbangan di aspek kehidupan lain contohnya gerakan antif vaksin kita tahu bahwa gerakan antif vaksin ini sejak dulu itu cukup kuat tetapi dalam era pandemi ini gerakan antif vaksin menjadi egoisme yang kelewat batas sehingga mereka bisa merugikan bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain di sekitar mereka dan juga bisa terjadi unintended consequences akibat self-defeating prophecy ramalan salah atas situasi yang menimbulkan kerugian atas diri sendiri contohnya berkeyakinan bahwa covid sama dengan flu misalnya next nah di dalam permasalahan dunia kesehatan ini banyak sekali yang terjadi yaitu ini beberapa contoh saja yaitu tidak tercukupinya kebutuhan obat dan alat kesehatan peningkatan harga kebutuhan kesehatan kekurangan tenaga kesehatan dan ini terjadi bukan hanya karena tenaganya memang sudah kurang tetapi semakin berkurang karena ada ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja atau ada yang kena sakit juga kena covid kemudian ada kebijakan kesehatan yang terus menerus bergerak mau tidak mau karena situasi memang sangat dinamis sangat berubah dari waktu ke waktu lalu tidak tertanganinya penyakit-penyakit kronis sebagaimana mustinya yang berakibat juga banyak kematian akibat tidak tertanganinya kemudian yang baik adalah bahwa terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup sehat jadi sekarang ini memang kita melihat bahwa banyak sekali orang yang mengkonsumsi suplemen kemudian mereka datang mencari konsultasi dari ahli-ahli untuk penggunaan atau gaya hidup sehat yang lebih baik kemudian terjadi juga peningkatan kebutuhan akan uji klinik namun ekspertis yang belum memadai ini juga cukup menyedihkan keadaan negara kita slide berikut nah semua itu menjadikan kedaruratan yang memaksa diambilnya keputusan kompromisis sebenarnya sebelum pandemi ini sikap kompromi sudah banyak sekali ada di bangsa kita bahkan berangkali sudah menjadi bagian budaya kita bangsa kita memang adalah bangsa yang ramah bangsa yang banyak tatak ramah bangsa yang sangat menghargai orang lain begitu tetapi itu gampang sekali kemudian menjurus menjadi kompromi karena mau berbuat baik karena mau tidak berbeda dari orang lain nah kompromi dalam kedaruratan ini menjadi terpaksa slide berikut jadi di dalam kedaruratan kompromi memang mau tidak mau harus dibuat kompromi tidak terelakkan tidak bisa ditolak namun yang menjadi masalah adalah ketika kompromi itu dianggap sebagai kebiasaan karena kompromi seharusnya hanyalah sebuah payung untuk menyelesaikan permasalahan sementara tetapi untuk permasalahan jangka panjang dia tidak menyediakan perlindungan yang cukup baik slide berikut jadi kalau kita lihat di mana saja terjadi permasalahan kesehatan kita bisa katakan bahwa tidak ada lini yang bebas dari permasalahan kesehatan di masa pandemi pemangku kebijakan pertama kali yang kemudian berefek kepada importer berefek kepada penyedia layanan berefek kepada pengguna produk juga importer penjual yang berefek kepada penyedia layanan kemudian berefek juga kepada pengguna produk jasa atau layanan slide berikut kita lihat satu persatu barangkali beberapa isu utama saja tentang pemangkasan prosedur ini mau tidak mau terjadi karena kita berada pada situasi emergency sehingga muncullah kebijakan-kebijakan yang kita kenal sebagai emergency use authority yang tujuannya adalah untuk menyediakan cara penanganan atau alat-alat kesehatan atau obat yang digunakan di dalam COVID dalam waktu cepat bisa di implementasikan tetapi tentu ada prosedur pengawasan yang lebih ketat yang harusnya ada jadi di dalam semua EUA emergency use authority itu seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat yang diterapkan pada setiap izinnya apakah pengawasan itu cukup baik dilaksanakan karena pengawasan di dalam masa kedaruratan ini tidak cukup efektif di dalam masa normal saja pengawasan dari pihak pemangku kebijakan itu masih tertatih-tatih apalagi di dalam masa yang pandemi dimana semua mengalami gelombang yang luar biasa tentu menjadi titik-titik rawan untuk penyalahgunaan lalu penyuapan kedaruratan memang mendorong kompromi terhadap nilai moral jadi penyuapan itu kita dengar kita kita baca dimana-mana meskipun seringkali tidak bisa kita mencari buktinya karena memang begitu masif menjadi menjadi kasus-kasus yang sangat meluas nah selain itu juga terjadi deviasi pelaporan kejadian ini kadang-kadang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah di tempat yang takut kalau posisinya akan tergeser ketika dia dinilai tidak sanggup untuk menangani covid dengan cukup baik nah yang berikut adalah slide permasalahan penyedia layanan masalah di penjual atau importir nah ini juga isu-isu utamanya berangkali adalah tentang lonjakan harga yang mereka katakan terpaksa membeli dengan harga tinggi karena kesulitan mendapatkan barang dan kesulitan transportasi dari negara produsen misalnya tadi Pak Haposan sudah mengatakan harga masker di awal luar biasa melonjaknya hanya masker saja sulit sekali didapat dan kemudian melonjak harganya dengan luar biasa terjadi markup harga dengan kedok jasa penjualan atau kenaikan harga beli lalu mereka juga nampak ada gejala-gejala atau isu-isu berdagang dengan menghalalkan berbagai cara lalu jasa penjualan sebagai gratifikasi terselubung lalu menjual penduduk yang substandar yang agak agak tipu-tipu sedikit tadinya dianggap sebagai barang dalam negeri yang mendapatkan fasilitas bebas pajak karena TKDE-nya tinggi padahal ternyata menjual barang import yang sangat murah yang berangkali tidak memenuhi standar yang sesungguhnya nah itu mengenai permasalahan di tingkat penjual yang berikutnya adalah permasalahan di penjedia layanan obat suplemen alat pelindung diri alat kesehatan sulit diperoleh kedaruratan membuat suplai tidak mencukupi kemudian penik baying ketidakpastian meningkatkan perilaku menimbun obat dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam jumlah besar padahal akibatnya pasien-pasien yang sudah membutuhkan tidak bisa mengkonsumsinya lalu biaya layanan yang melonjak situasi kedaruratan memaksa pengguna jasa membayar harga melambung lalu kriminalitas pencurian meningkat ini kriminalitas pencurian yang sangat nyata itu di tingkat misalnya gas oksigen ketika tinggi-tingginya kasus bulan Juli yang lalu itu ada sampai orang yang menawarkan jasa pengisian gas secara home service begitu mereka datang ke rumah mereka ambil tabungnya tapi mereka tidak pernah kembali untuk mengembalikan tabungnya itu karena orang takut untuk keluar mengandalkan jasa-jasa seperti itu tetapi kemudian dicuri lalu pemberian gratifikasi adalah cara untuk memastikan diterimanya jasa atau barang artinya ketika kedaruratan itu terjadi orang berkompromi untuk ya sudah demi saya bisa dapat obatnya demi saya bisa dapat layanannya saya kasih sesuatu itu mau tidak mau sudah terjadi munculnya jasa layanan kesehatan tanpa izin dan ini cukup banyak tiba-tiba ada klinik-klinik yang hanya beroperasi dari sebuah apartemen begitu ya kita cek izinnya tidak ada barangnya kita cek izinnya tidak ada dokternya kita cek izinnya tidak ada tetapi mereka bisa dibeli orang jasanya kemudian menjual produk atau jasa substandar yang berikut adalah permasalahan uji klinik ini sedikit saja ingin saya kemukakan bahwa karena banyaknya uji klinik di Indonesia yang mendadak muncul maka terjadilah permasalahan di uji klinik namun kita beruntung bahwa badan POM kita cukup ketat jadi kalau kita cari persoalan-persoalan korupsi penyuapan di badan POM atau konflik of interest di badan POM itu relatif sedikit jadi ini adalah salah satu lembaga pemerintah yang cukup baik berjalannya yang berikut perilaku baik di masyarakat memang muncul slide berikut nah perilaku baik di masyarakat memang muncul yaitu muncul empathic society bahkan Indonesia diakui sebagai masyarakat yang paling penolong beberapa bulan yang lalu dan kita melihat bahwa budaya gotong royong hidup kembali nah berikut jadi di dalam semua itu kita memiliki tanggung jawab bersama slide berikut kita memiliki tanggung jawab bersama karena ketidaktahuan tentang segala sesuatu yang dihadapi itu menimbulkan penyalahgunaan dan moral hazard juga kompromi yang memang hidup di budaya kita itu juga menimbulkan moral hazard jadi tanggung jawab bersama kita adalah memanfaatkan peluang krisis kesehatan ini untuk menjadi transformasi bagi kesehatan membangun kemandirian bangsa dan tata kelola yang amanah yang kedua adalah mengedukasi publik untuk meningkatkan pemahaman mengenai pandemi COVID-19 dan pandemi-pandemi berikut serta bencana pada umumnya khususnya dalam aspek tata kelola membangun perilaku yang mendukung ketangguhan menghadapi pandemi-pandemi berikut dan membangun perilaku do good do no harm to others di kalangan masyarakat terima kasih Bu Natalia kembali kepada Ibu selamat menikmati Terima kasih.